Berarti intensitas komunikasi sama orang di rumah itu setiap hari ya? Lumayan ya, pasti entah, at least nge-chat lah. Pak, aku kalau misalnya nggak pulang pas sama dan tahun ini nggak apa-apa. Dengan ngasih kabar tiap hari, misalnya nyeritin kejadian seru-seru yang kita alamin gitu. Jadi kayak mereka pun melihat bahwa, oh anaknya di sini hidup masih seperti biasa gitu, nothing to worry about. Iya video call sama mama biasanya, atau temen, atau kadang saya pernah minta kalau temen saya gitu, Coba videoin rumah, videoin rumah saya gitu, videoin sekolah, coba lihat, saya nggak pengen lihat keadaannya di sana, itu berubah banget gitu. Orang tua pastinya khawatir ya, di sini terkait kontek itu juga. Kalau terkait komunikasi, biasanya kan memang menggunakan WhatsApp, kalau WhatsApp sendiri nggak bisa, bisa pakai yang lain, atau telegram gitu. Mereka belajar untuk selalu terhubung, meski dalam situasi penuh ketidakpastian. Mereka bukan hanya terhubung dengan keluarga di kampung halamannya, tapi mereka juga terhubung kembali dengan mimpi dan ambisi. evitar saja terhubung yangAlUL Jinelah Sampai jumpa in I alma I COSTA 老 S männun I Terima kasih.